Pemerintah Kabupaten Tabalong akan menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja K3 di lingkup kerja Pemkap Tabalong. Saat ini penerapan K3 tengah dalam proses pengenalan pada aparatur sipil negara. Menindak lanjuti hal tersebut, para ASN pun diikutkan dalam sosialisasi pemahaman tentang membina lingkungan kerja yang bersih dan sehat. Serta antisipasi hal buruk saat bekerja dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan PT Adaro sebagai pemateri karena telah lebih dulu menerapkan K3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Tabalong Rapol Omanik menjelaskan bahwa 40% penyakit yang diderita seseorang disebabkan karena lingkungan kerjanya. Baik karena psikologis, lingkungan, pencahayaan, suhu maupun kelembapan ruangan kerja. Bahwa 40% penyakit yang diterita oleh karyawan itu sendiri adalah karena akibat dari pekerjaannya itu sendiri, karena lingkungan kerja mungkin yang terlalu panas atau terlalu dingin, dan suasana psikologis perkantoran itu juga mungkin kurang baik. Nah, itu salah satu penyakit yang ditimbulkan karena penyakit akibat kerjaan yang kondisi lingkungan tadi, baik pencahayaan, suhu, kelembapan. Penderapan kesehatan dan keselamatan kerja tidak hanya diperuntukkan bagi jenis pekerjaan yang memiliki resiko tinggi kecelakaan, tapi juga bagi semua jenis pekerjaan agar hasil capaian kerja dapat maksimal. Seperti yang dijelaskan IHA dan OH Section Head PT Adaro Dian Sugiharto, kesuksesan lembaga ialah ketika kualitas aset berharganya seperti kesehatan karyawan dapat terjaga. Terjadi, jadi ketika kecelakaan itu banyak, berarti kinerja K3LH-nya tidak baik atau tidak maksimal seperti itu. Menindak lanjuti penerapan K3 di lingkup kerja Pemkap Tabalong, Sekretaris Daerah Tabalong Abdul Muttalib Sanghaji yang ditemui di tempat berbeda mengatakan perlahan akan menerapkan K3LH pada pegawainya. Bentuknya, nanti ada dipasang laram pada jam-jam tertentu, sesuai dengan kemampuan kerja berdasarkan kondisi tubuh seseorang, itu dia harus relaks. Nanti pada jam itu ada bunyi laram dan dia harus relaks dan melakukan gerakan-gerakan. Nah, ini sesungguhnya apa namanya adalah kaitan dengan bagaimana untuk mempertahankan agar semua ISN atau kalau di perusahaan pekerja, kesehatannya, penggugarannya, supaya juga nanti akan memberikan dampak positifnya terhadap peningkatan kinerja. Sebelumnya, dalam penerapan K3 ini, pegawai di lingkup Pemkap Tabalong telah menjalani pemeriksaan kesehatan yang akan dilaksanakan secara rutin.